Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi dengan Goprak Group hari ini kita akan meredio cara mengganti kampas kopling teman teman ya kita turunkan transmisi ini starter kita lepas dulu lor ya ini untuk kabel yang langsung dari aki kabel plus ini juga akan kita lepas bautnya nah masih ada lagi yang ada di bawah sana lor masih ada satu ya sebelah kiri kalau yang ini baut pangkon bagian belakang lor ya jadi ini juga kita lepas biasanya ini ada kabelnya masa lor untuk pangkonnya ya ini lontoknya sudah kita lepas teman teman ya tinggal kita melepas baut pangkon pangkon transmisi biasanya ada kabelnya masa nah ini yang hitam ini kabel masa ini arahnya biasanya langsung dari aki atau diarahkan ke transmisi ya ini bautnya ada dua kiri kanan teman teman ya kita melepasnya dari bawah bukan dari atas ya kalau dari atas tidak bisa karena bagian atas ini di last teman teman ya untuk emornya jadi melepasnya dari bawah sini nah dari sini ya karena yang bagian atas emor emornya di last sama budi ya ini koplingnya sudah kita lepas untuk kabelnya jadi bautnya tidak banyak teman teman ya kalau untuk carry 1.0 ini tahun 8 4 atau 8 5 ya ini transmisinya sangat kecil jangan lupa dikasih dongkrak lor ya agar mesinnya tidak jatuh saat transmisi kita tarik atau saat transmisi kita lepas ya ini shock stang-stangnya kita lepas juga stang-stang transmisi itu untuk isi uli teman teman ya oke sudah kita lepas lor tinggal kita tarik ke belakang aja gampang aja teman teman ini satu orang aja bisa ini karena sangat ringan nah dikit lagi roda angel ini sama punya kotrik atau jimni kotrik sama lor kecil nah udah kita lepas kita taruh sini aja atau di keluarkan langsung aja teman teman ya selanjutnya ini mataharinya nah di dalam matahari ada kampas popling ini ada mur baut 12-an teman teman ya ini akan kita lepas dulu ini bautnya ada 6 di tepi-tepinya matahari teman teman ya paling sekitar sewu penjual di dimas tapi juga tetap aku es ini orang sekitar sekitar tengah 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 jadi melepasnya enggak perlu pakai tahanan kalau baut kecil semacam ini lor kita hentak pakai tangan aja bisa ini 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 sudah terlepas semua teman teman ya oh belum tinggal lanu tinggal melepaskan aja semuanya sudah kendor oke sudah terlepas semua nah langsung aja kita ambil untuk eh kampasnya ya sama matahari nah ini kampasnya masih oke teman teman ya cuman yang rusak ini anunya apa itu tengkoraknya tengkoraknya kampas rusak ini pairnya sama semua koca ini ini kampasnya ori masih bagus juga masih oke cuman pair-pairnya ini teman teman ya dan ini untuk mataharinya akan kita gosok dulu teman teman ya ini akan kita gosok dulu sampai bekasnya gosong gosong hilang ya agar nanti lebih lebih kuat dalam angkatan pertama jangan lupa memasangnya ini rata ini yang menonjol nah ini teman temannya untuk yang menonjol kita taruh bagian depannya dan untuk roda gilanya juga harus kita gosok lor ya sampai hilang bekas bekasnya terbakar ya bekas gosong gosong ini harus sampai hilang ini yang tengah merah ini bearing teman teman ya klaker jadi ujung ujungnya transmisi menancap di dalam situ teman teman ya ini murah kita lepas dulu karena akan kita pasang matahari sama kapasnya oke lor kita pasang langsung aja kita paskan lubang bautnya ya ini baut 6 ini langsung kita pasang dan jangan langsung dikencangkan lor jadi ini untuk di center dulu maksudnya tengahnya matahari tengahnya kampas sama tengahnya roda gila ini harus sejajar atau garis lurus ini sebelum kita center lor jadi sebelum kita kencangkan ini kita center dulu sampai lurus baru nanti bisa dipasang teman teman ya jadi jangan dikencangkan lebih dulu tapi di center dulu jadi tengahnya matahari kampas sama klaker ya semoga bermanfaat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh